Intro Menyambut Tahun Baru Imlek 2567, Pasar Imlek Semawis kembali dihelat di Pecinan, Semarang. Festival tahunan yang diselenggarakan di Pecinan ini dibuka dengan tradisi makan bersama atau Tan Yuan Fan. Acara semakin meriah dengan kehadiran Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang membuka acara tersebut. Tradisi Makan Malam Bersama atau Tan Yuan Fan membuka perhelatan pembukaan Pasar Imlek Semawis di Jalan Wad Gandul, Komplek Pecinan, Semarang, Kamis Malam. Ratusan jenis hindangan disiapkan guna menjamu barat tamu penting termasuk kehadiran Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Tradisi leluru dalam satu meja tok panjang, sengaja digelar untuk mengakrabkan masyarakat Semarang tanpa melihat suku, ras maupun agama. Acara Makan Malam dengan tok panjang kali ini adalah yang pertama digelar sejak 12 tahun lalu, saat perayaan Imlek dilarang pada era Presiden Soeharto. Dalam tradisi Tiongkok, Tuan Yuan Fan diadakan sehari sebelum perayaan Imlek, sama seperti perayaan Lebaran bagi kaum Muslim. Mengawali makan bersama, seluruh hadirin dipersilahkan untuk mengambil secangkir teh sebagai penghormatan dengan cara bersulang. Dan itu sebuah keramaian, tapi sempat menghilang, bahkan meredah pada saat pemerintahan Orde Baru. Tapi dengan reformasi ini di mana keterbukaan mulai digaungkan, sehingga budaya-budaya yang khas Pecinan Semarang ini bisa dikembangkan dan menjadi sebuah keunikan. Jujur, ini bisa menjadi sebuah potensi pariwisata. Pembukaan Pasar Semawis ditendai dengan pemukulan gong tradisional Cina atau kecerik oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Diharapkan, acara ini dapat menambah panjang agenda pariwisata untuk kota Semarang. Kalau hari ini kita makan panjang, kita harapkan mungkin tahun depan kita akan bisa memberikan satu agenda yang ditambah, ada eventnya lebih banyak, keterlibatan masyarakat lebih banyak. Dan ini akan kita jadikan nanti komunitas wisata, sehingga event ini bisa menarik perhatian banyak orang. Pasar Semawis 2016 diselenggarakan mulai tanggal 4 hingga 6 Februari mendatang. Sejumlah hiburan ditampilkan, mulai dari peraikan Barongsai, Nagaliong, Wusu hingga dibangunnya Taman Lampio. Berbagai stand kuliner dan basar Imlek juga menghiasi seluruh sudut Pasar Semawis, yang berjajar mulai ruas jalan Gangpengkiri hingga Wat Gandul Timur, kota Semarang. Safirul Hanif melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!